Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Daya di Galeri Senapan Angin Disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review tes akurasi cek gudang dan juga ada update stock juga Dan juga ada rekomendasi senapan angin juga Dan untuk di video kali ini saya akan mengupdate stock seluruh senapan angin Yang ada di belakang saya ini nanti kita akan update stock Dan juga akan mengreview untuk spek-spek dari kelima senapan angin ini Dan sebelum saya menghabis stock untuk senapan anginnya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, jajakan musiknya dan pastinya dipanjangkan umurnya juga Yang saya doakan semoga kalian telah menonton terus Biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian wajib menonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, kita disini akan habis untuk senapan angin kelima senapan angin di bulan ini Dan juga ada promo-promo untuk harga-harganya juga Kita akan ulas untuk spek-spek dari kelima senapan angin Yang pertama itu ada senapan angin efek bumbara Yang kedua senapan angin efek malabar Yang kedua senapan angin efek bera kuda Dan juga ada efek roka jaya dan juga ada efek yuma aja Kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu itu senapan angin efek bumbara Kita bahas dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya secara singkat-singkat aja Kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu Luasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga Di bagian sini sudah ada bagian serombong juga Untuk serombongnya, oh diameternya 22 Untuk panjangnya, panjang larasnya 60 cm Alurnya 12, oh diameternya 14 Dan di bagian ujungnya laras juga ada bagian penuntup laras Untuk bagian penuntup laras sebagai variasi Lebih bisa juga kalian untuk gantinya menggunakan paradam juga Dan di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya Untuk bagian tabungnya disini menggunakan tabung V6 500 cc Untuk di bagian antara laras dengan tabung Sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras Di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya Yang fungsinya sebagai memperikat atau memperikat Antara laras dengan labung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Dan untuk bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya ini sudah menggunakan bagian mini kuklar Sehingga tidak perlu kuklar tambahan lagi Dan untuk pompanya juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu Pastinya ada di bagian manometer Untuk otak manometer ada di bagian sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya jangan sampai dilebihkan apalagi digunakan Kalau bisa secara aja biasa napan anginnya itu Pastinya awet banget tuh tabungnya tidak mudah Bocor juga makanya kalau bisa secara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi digunakan Untuk bagian pengisian tabungnya Dan di bagian sini juga ada bagian cembernya Untuk bagian cembernya ini menggunakan cember dual seri 6 semisensi Dan di bagian atas cember juga ada bagian lamontik Atau bagian teleskopnya juga Kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atas cember Ada di bagian sininya untuk bagian teleskopnya Dan bagian pengisian itu Untuk bagian pengisiannya itu pasti ada di bagian tengah-tengah cember Ada di bagian sininya Untuk pengisiannya disini itu ada 2 pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena disini itu ada 2 pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya Dan juga di sampingnya cember juga ada bagian tarikannya Tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan bedel Tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern Atau tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget Karena ini akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever Dan di bagian bawahnya disini juga ada bagian triggernya Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mag Dan untuk bagian atasnya juga ada bagian safety trigger-nya Atau bagian pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Sama-sama kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu Akan bayar banget karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan menggunakan pengaman picu Atau bagian safety trigger-nya saja gitu Dan juga di belakangnya chamber juga ada bagian setelan power-nya juga Untuk bagian setelan power-nya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk berbanding besar Untuk small game itu untuk yang buruan kecil Ini jangan sampai kembali kalau menggunakan bagian setelan power-nya Yang big game yang besar untuk small game itu untuk yang kecil Dan di bagian belakangnya sini juga ada bagian power-nya juga Untuk power-nya ini menggunakan power-tomber Yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih awal dan pasti tidak mudah matanya Karena alat banget karena sini pemberitannya dari bahan kayu maoni Dan di atasnya power-nya juga ada bagian setelan power-nya Yang bisa dinaikkan sesuai dengan selera kalian Dan di belakangnya power-nya juga ada bagian sandan bau Yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pasti amuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian Dan untuk harganya harga senapan angin Fx Bumbara ini Harganya cuma Rp3.500.000 Itu kalau harga normal Kalau harga promo itu harganya cuma Rp3.000.000 Dan juga ada bonus kelengkapan Ada tas, talisan, dan gantungan peluru Peluru tas, magazine, padam, dan juga ada esternya Kita bahas ke senapan angin yang kedua Senapan angin yang kedua Senapan angin Fx Malabar Kita bahas dari bagian larasnya Untuk bagian larasnya ini panjangnya 60 cm Alurnya 12 cm Diameternya 14 cm Dan di bagian ujinya laras juga ada bagian penutup larasnya Dan di bagian bawahnya sini juga ada bagian tabungnya Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM Dan untuk di antara laras dengan tabung Sudah dilengkapi dengan bagian satu kenyaris Di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak melakukan saat kalian gunakan untuk berburu Dan untuk di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya Ada di bagian bawahnya senapan angin Untuk bagian pengisian anginnya Untuk pengisiannya disini sudah menggunakan mini kupler Sehingga tidak perlu kupler tambah lagi Dan untuk pomanya juga disini menggunakan pompa PCP Untuk bagian manometernya Untuk bagian manometernya ada di bagian cabelannya pengisian angin Itu ada di bagian bawahnya sini Untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Sampai dilepihkan apalagi nolakan untuk bagian pengisian tabungnya Dan di bagian sini juga ada bagian cembernya Untuk bagian cembernya ini menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC Dan di bagian ACB juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian plur Untuk pengisiannya pastinya ada di bagian tengah-tengah cember Ada di bagian sini Untuk pengisiannya disini itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suitnya Untuk bagian tarikannya disini menggunakan yang namanya tarikan modern Atau tarikan seat lever Intinya akan mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena disini sudah menggunakan tarikan yang modern Atau tarikan seat lever Dan di belakangnya sampai sudah ada bagian setelah tamponnya juga Untuk bagian setelah tamponnya ini bisa kalian putar ke sini Untuk small game Bisa ke kanan big game Atau yang big game itu untuk guna besar Dan small game itu untuk yang buruan kecil Dan di bagian bawahannya sini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger max Dan di bagian trigger sudah ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman picunya yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Atau bagian safety triggernya saja Untuk bagian sini juga ada bagian popornya juga Untuk bagian popornya ini menggunakan popor kasik Yang terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga biar dan pasnya tidak mudah patah Dan di bagian atasnya popor sudah ada bagian setelan pipi Yang bisa dinaik turunkan sesuai dengan selera kalian Dan juga di belakangnya popor juga ada bagian setelan bau Yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersander di bau kalian Dan untuk harganya harga senapan angin ini harganya cuma Rp3.500.000 Dibatkan itu kalau harga normal Kalau harga promo harganya cuma Rp3.100.000 saja Dan intinya ada bonus-bonus juga Ada 7 bonus kelengkapan Ada tas, talisan, dan gantungan pluruh-pluruh tes Semangat gantungan pluruh dan juga ada STKS-nya juga Kita bahas ke senapan angin ya Kadiga senapan angin efek barek kode Untuk efek barek kode ini Untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 cm Diameternya 14 cm Dan di bagian ucina laras juga ada bagian penutup larasnya Untuk bagian penutup laras sebagai variasi Tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan perdem juga Dan di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Dan untuk di antara laras dan tabung Sudah dilengkapi dengan bagian satu tinjilas Di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudahku yang saat kalian gunakan untuk berburu Dan untuk bagian pengisian angin Bagian pengisian anginnya ada di bagian sebelahnya sini Untuk bagian pengisian anginnya sudah menggunakan mini kukler Sehingga tidak perlu kukler tambahan lagi Dan untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian kalau ingin menerit kapas terangin Pastinya ada di bagian manometernya Untuk latar manometernya ada di bagian sini ya Untuk kapas teranginnya jadi 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI Intinya jangan sampai dilepihkan Apalagi dolarkan untuk bagian pengisian tabungnya Untuk bagian cabernya disini menggunakan Cabral seri 6 semi CNC Untuk bagian atas cabernya sudah ada bagian limonting Atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian turun Untuk pengisiannya pastinya ada di bagian Tengah-tengah cabernya ada di bagian sini Untuk pengisiannya disini tuh ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suit Dan untuk bagian tarikannya Tarikannya menggunakan tarikan silver Sehingga lebih mudah banget saat kalian gunakan Untuk berburuk Karena disini sudah menggunakan Yang namanya tarikan silver Bukan lagi menggunakan tarikan gelel Dan di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mag Dan untuk bagian atasnya juga ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman picunya Dan di bagian sini juga ada bagian setelan Pohnya juga Untuk bagian setelan pohnya ini bisa kalian putar ke Kiri untuk small game dan juga ke kanan Untuk bagian popor Popornya ini menggunakan popor tombol yang terbuat dari Bahan kayu mauni sehingga bewa dan pastinya Tidak mudah patah juga Dan di belakangnya popor juga ada bagian Sandian bau yang terbuat dari kalah tentas Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk berdandar Di bahu kalian Untuk harganya untuk harga senapan angin efek Bara kuda ini harganya cuma 3.500.000 Itu harga normal kalau harga promo Harganya cuma 3 juta saja Dan pastinya sudah ada bonus kelengkapannya juga Ada 7 bonus kelengkapannya Itu ada tas, talisan, dan gantungan Plurup, plurup tas, magasin, pedam, dan juga ada STKSnya juga Dan untuk senapan yang keempat Tuhan senapan angin loka jaya Kita bahas dari bagian larasnya Kita bahas secara singkat singkat saja Untuk bagian larasnya ini panjangnya 60 cm, alurnya 12 cm, diameternya 14 cm Dan di bagian ujungnya laras juga ada Bagian penutup larasnya juga Untuk bagian tabungnya Menggunakan tabung Venom 500 cc Dan untuk di antara larasnya tabung Ada bagian cincin laras Di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya Dan bagian marameternya ada di bagian sebelah sini Untuk rapasannya 3.000 PSI, tapi kita amankan Di 2.700 sampai 2.800 PSI Intinya jangan sampai dilebihkan Apalagi di analkan Dan untuk bagian pengisian angin Pengisian angin itu sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan untuk pompanya disini juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa langat pompanya dengan kompa kompresor juga Dan untuk disini juga ada bagian cabernya juga Untuk bagian cabernya ini menggunakan cabernya seri 6 semi CNC Untuk bagian pengisian perlu disini ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single shootnya Untuk bagian tarikannya disini juga menggunakan tarikan yang set lever Atau tarikan yang modern Dan di belakangnya Sampai juga ada bagian cell phone-nya juga Untuk bagian cell phone-nya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Untuk bagiannya disini juga ada bagian trigger-nya juga Untuk bagian trigger-nya ini masih menggunakan trigger klasik Bukan menggunakan trigger mic tapi disini menggunakan trigger klasik Dan di bagian sini juga ada bagian popornya juga Untuk popornya ini menggunakan popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga bewe dan pastinya tidak mudah patah juga Dan di bagian atasnya popor juga ada bagian setelan pipi Yang pasti bisa dinyatuhkan untuk sesuai dengan selera kalian Dan juga di belakangnya popor juga ada bagian cell dan bau yang terbuat dari klasik Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Untuk harganya Untuk harganya Untuk harganya cuma Rp3.400.000 saja Dan itu harganya normal Kalau harga promo harganya cuma Rp2.950.000 saja Dan sudah ada bonus bonusnya juga Ada 7 bonus keangkapan Ada tas salisan dan gantungan puru, peluru tas, magajin, pedam Dan juga ada STKS-nya juga Oke kita bahas ke senapan angin Yang terakhir yaitu senapan angin FFU Maja Untuk bagian atasnya ini Untuk panjangnya 60 cm Alurnya 12 cm Diameternya 14 cm Untuk bagian tabungnya Menggunakan tabung Venom 500 cc Dan di bagian sini juga ada bagian catu tinjas Di bagian sininya juga Dan untuk bagian manometer Ada di bagian sini ini Untuk kapasitas anginnya itu sama Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700-2800 PS saja Jangan sampai dilepkan Dan juga jangan sampai Dinalakan untuk bagian pengisian tabungnya Untuk bagian pengisian anginnya juga sama Menggunakan manometer Sehingga tidak perlu populer tambahan lagi Dan untuk bagian chambernya Chambernya jenisnya menggunakan Chamber dual seri 6 cm cnc Untuk bagian pengisian peluru-peluru Itu ada 2 pengisian Ada magajin dan juga ada single shootnya Dan untuk bagian tarikannya juga Menggunakan bagian tarikan Set effort bukan lagi Menggunakan tarikan grendel Dan juga disini ada bagian Triggernya juga Untuk bagian triggernya sudah Menggunakan trigger mag juga Bukan menggunakan trigger klasik Dan di belakangnya Tambah juga ada bagian setelan Pongnya juga Untuk bagian setelan Pongnya ini bisa kalian Putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Untuk bagian popongnya juga Menggunakan popong klasik Yang terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga layak Dan pasnya tidak mudah patah juga Dan di atasnya popong juga ada bagian setelan Tapi yang bisa dilakukan sesuai Dengan selera kalian juga Dan di belakangnya popong juga ada Bagian setelan bau yang terbuat dari Kalian tuntas Sehingga lebih nyaman Dan pasnya ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk berstandar di bau kalian Dan untuk harganya Untuk harga senapan angin New Maja ini Harganya itu cuma 3.400.000 saja Kalau harga promo Harganya cuma 2.800.000 saja Dan juga ada bonus-bonus juga Yaitu ada 7 bonus kelengkapan Ada tas talisan dan gantungan plurum Plurum tes, magazine, perdem Dan juga ada STKS-nya juga Oke tadi sudah kita bahas Untuk sepe-sepe-nya Dan juga kita bahas untuk harganya Sekarang kita lanjut ke cara pembayarannya Kalau intinya Kalau kalian lelian minat dengan senapan angin Ini wajib umpunnya saja Nomor yang ada di bawah ini saja Dan untuk di galeri senapan angin Juga ada garasinya Di setiap pembelian senapan angin Di galeri senapan angin Untuk garasinya itu ada di bagian tabung Dan juga ada di akurasinya Untuk di bagian tabung Garasinya itu di 2 bulan Dan garasi akurasi di 2 minggu saja Untuk di sini itu bagian packingannya Sudah menggunakan bagian packingan gangkayu Sehingga lebih aman dan pasinya Tidak akan menderita saat diantar ke rumah kalian Karena di sini sudah menggunakan Bagian packingan yang kayu Dan sebelum dikirim untuk senapan angin Juga ada bagian tes akurasinya Juga yang akan aman banget Saat diantar ke rumah kalian Dan untuk di galeri senapan angin Juga ada 2 pembayarannya Yaitu ada cara COD Dan juga cara transfer Atau bayar di tempat Usaha COD pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP Sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP Sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan setelah selanjutnya Kalian bisa hubungi nomor yang ada Di bagian link deskripsi saja Bukan sedikit update dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kerjasama Dan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Diyah Bermududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh